Nah itu edainya yang tadi kan tiga orang yang masing-masing memang harus diprioritaskan bisa menyantir gitu Nah untuk hal-hal lainnya selain nyantir apa aja? Penanganan taruhan Penanganan taruhan itu seperti ngangkat-ngangkat Iya, kalau masakan oksigen, IMR yang jatuh Berarti pelatihannya enggak cukup sekali ya? Enggak cukup sekali Berapa kali itu? Biasanya setiap tahun kita ada pelatihan Biasanya, cuma karena kemarin covid Ada pembatasan juga Terus karena kita yang sibuk juga mengenalani covid Dari sosialisasi untuk di rumah aja Sampai penanganan ada yang covid Jadi pelatihan-pelatihan itu mungkin digeser dulu Nah itu sekalian membuka atau equipment atau? Tidak Di dalam aja gitu? Di dalam aja Iya Mungkin ada lembaga-lembaga lain yang ikut Seperti kan di kota Cimei itu Di kelurahan itu ada RW Siaga Terus ada kelurahan siaga sehat Itu istilahnya partner-partner kita yang ada di wilayahnya Misal di RW Siaga Nelpon ke kita Ini ada pasien di RW ANU RT Sekian Pasien ini Nantinya ini Pengen dibawa ke rumah sakit Kita datang dulu untuk assessment Ini sakit apa? Untuk kemana? Misalkan Ini cocoknya dibawa ke Fast case Misalkan langsung ke rumah sakit pusat Kita juga harus bisa Asesmen si pasien itu sendiri Jadi Sebelumnya sudah terkonfirmasi penyakitnya apa? Iya Kecuali mungkin langkah Maka karena tidak ada aturan kan Kita jatuh casmas ke rumah sakit kelas B Kelas B Untuk itu sih Waktu tahun kemarin Kita ada 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 GM nya Jadi Kalau misalkan Dari jam Operasional ke pusat kesmas Itu harus masuk dulu pusat kesmas Minta dibuat menunjukkan Tidak ada Penanganan di pusat kesmas Kita lari ke Fast case yang B Ke rumah sakit yang tipe B dulu Langsung Kalau tidak ada penanganan lagi Langsung ke Pas kes yang tipe Nah Karena Mungkin kita juga Ada repot ya Kalau misalkan Dari pusat kesmas Langsung ke Rumah sakit tipe B Ke rumah sakit tipe A Kita ada repot Kita solidari sama Pusat kesmas Dan juga Kalau misalkan Ada Pasien yang Darural Kita minta Bisa dimana aja Untuk nahan yang pertama Dan Alhamdulillah Pas sekitnya di Kota Cimahi Ya Bisa menerima Kalau kita yang bawa Hmm Iya Kecuali Kalau emang Kamarnya Enggak ada Baru Dia ujung Atau alatnya Yang enggak ada Baru dia ujung Tapi kalau selama Yang memasuki Bisa amanah ini Dia terima Kalau tidak ada Perunjukan dari pusat kesmas Tapi kan kondisi malam Kadang-kadang Kita juga Harus bisa Negosiasi dengan Pihak rumah sakit Juga ya Iya Karena misalkan Ini pakai BPJS Terus BPJS Lalu mungkin Tiga aktif Sudah lama Kita harus bisa Negosi sama Pihak rumah sakit Eh Pihak rumah sakit Bahwa Ini wakil ketat Bisa ditolong Juga Atau Misalkan Ada Ada Saturannya juga Kalau untuk BPJS Tiga hari mungkin Ya Tiga Tidak kerja Untuk bisa mengurusnya Bisa menangkerni BPJS Jadi kita juga Motifungsi mungkin Sekalian Sekalian Ya Sekalian Perlu dibantuan Sampai administrasi Kita Ya Ini ikut ambil Ya Kadang kan Maaf Warga Udah Walaupun ada Pendampingnya Ya Keluarganya Gitu kan Tapi Karena konsentrasi Disibukan ke Orang tuanya Yang sakit Jadi Kurang Nger Ya Kita Tidak Kita Tidak 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 Damping Setelah Sudah Sesuai Diterima Diburusan Ya Sudah Wah Sobat Prabu Mantap Nah, di kota-kota sahabat Prabu, ada nggak nih yang membentuk komunitas atau lembaga yang seperti di Insimahi ini, Kang Hayek, sama Kang Adan, ya memang mungkin di pemerintahan yang lain juga, di kota-kota ini atau kebupatnya, mungkin ada seperti itu. Alhamdulillah, kalau sekarang sih, ambulan udah banyak ya, kayak di KBB atau di Kabupaten, Bandung, di kota Bandung, udah ada sih ambulan. Ya sih, kalau itu mah sudah pasti lah, bahkan di tiap masjid juga. Iya, sudah ada masjid dan RW juga ada. Nah, cuma yang ininya nih, penanganan atau yang tadi dia, ntongkak kok gitu ngebantu mah. Jadi, nyesekalian sarang administrasi karma sakit nah gitu, negoisasinya kumaha gitu. Apalagi tentang ngebantunya ke ranah BPJS, misalnya harus gimana, harus apa kan, apa namanya. Ya tadi dia kata Kang Hayek bahwa, ya siapa tahu, keluarganya juga nggak tahu, nggak ngerti, nggak ngerti, padahal bisa dibereskan atau di, ya si administrasinya itu valid atau gimana, kan bisa juga mungkin ya. Nah, maksudnya pengawalan atau pendampingan gitu apa disini ya. Ya, pendampingan. Seperti itu, ya apa, mungkin di daerah seperti apa namanya, ya seperti sahabat Prabu di lingkungannya, nah, bisa, bisa kan ya itu mah umum gitunya, bahkan menyarankan mungkin ya. Menyarankan dengan pendampingan. Ada pendampingan. Iya, begitu mungkin. Kang Hayek, nah ini ada pengalaman nggak gitu. Seperti apa namanya, di jalan, kan kayak tadi yang, apa, tentang ambulan, yang, walaupun tadi kata Kang Badang memang itu salah satu omum mungkin gitu ya. Tapi juga kan ada pengertiannya di masyarakat, terutama pengguna, sesama pengguna jalanan gitu ya. Nah, ada nggak pengalaman yang pahrem-rem gitu misalnya, sesama pengendara gitu. Sampai jumpa.